Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menilai Hari Kejepit Nasional atau Har Pitnas merupakan suatu usulan dalam upaya mencapai target perjalanan wisatawan Nusantara sebesar 1,4 miliar pergerakan pada tahun 2023. Di mana pemerintah optimis momen tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan membuat pikiran masyarakat menjadi lebih tenang. Dalam paparannya pada The Weekly Brief, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan bahwa optimalisasi Hari Libur kejepit telah diajukan kepada Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Di mana dalam penerapannya, Hari Libur yang jatuh hari Sabtu akan dikedepankan hari Jumat atau dimundurkan ke hari Senin jika bertepatan dengan hari Minggu. Sementara itu bagi para pelaku industri yang merasa terbebani dengan bertambahnya Hari Libur, tentunya akan segera dicarikan solusi sesuai dengan situasi kondisi saat ini. Di sisi lain, Heart Fitness juga diharapkan dapat menjadi tambahan libur panjang yang menyumbang pergerakan wisatawan terutama pada masa Lebaran, Natal dan Tahun Baru, serta libur sekolah anak-anak. Sudah kami sosialisasikan juga dengan Kemenpan RB. Nah memang ada di Bunia, nanti bolanya ini. bagaimana kita tahun ini dimulai mungkin dengan beberapa dulu. Jangan semua hari libur kita yang jumlahnya berbelas itu yang seandainya jatuh di hari Minggu atau jatuh di hari Sabtu, itu dikedepankan ke hari Jumat kalau hari Sabtu atau dimundurkan hari Senin kalau hari Minggu. Sementara perayaannya sendiri mungkin kalau perayaan agama bisa dilakukan di hari itu, tapi dampaknya akan semakin terlihat dari lebih lama waktu untuk... terima kasih. Terima kasih.